Assalamualaikum Halo guys, welcome back on my youtube channel Pugokris Tantokijan Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe Dan juga tombol loncengnya Akhirnya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana Diawali dengan doa Bahan seadanya hasil istimewa Kali ini aku akan membuat Resep mie setan Ala mie kop Beritulurek itu Kan kalau kalian belikan Yang bagian ayamnya kan Bentuknya kan bulat-bulat Kayak ayam tabur gitu ya Kan gimana ya cara bikinnya Ternyata aku sudah punya rahasianya Ternyata bikinnya gampang banget Disini aku hanya menggunakan Mie instan Aku pakai indomie Jadi gak usah pakai minyak-minyak Wijen minyak Minyak ikan gitu Jadi gampang banget Sangat-sangat Gampang banget Bisa juga untuk ide jualan Ini rekomendasi banget Kalian pasti bisa Gampang banget korek bikinnya Bahannya juga mudah banget didapat Langsung aja mari kita persiapkan Bahannya dulu ya Ini dia bahannya Disini aku pakai mie instan Sebenarnya aku pakai Satu bungkus aja Disini aku perlihatkan Dua ya gak apa-apa ya Kalian pakai Satu mie Satu bungkus aja Kemudian ini ada Ayam Secukupnya aja Boleh pakai Dada ayam Paha ayam Terserah ya Secukupnya aja Kemudian ini pakai Cabai rawit Ini sesuai selera Sesuai selera pedas kalian ya Kemudian ini ada Smok beef Ini hanya untuk Hiasan aja Kalau gak pakai juga Gak apa-apa Diganti sosis juga Boleh Kemudian ini ada Bawang putih Garam Dan juga Gula pasir Kemudian ini ada Selada Dan juga Daun bawang Ini untuk Hiasannya juga Kemudian ada Bawang goreng Untuk taburannya Di atasnya nanti Kemudian ada Lada Secukupnya Kemudian ini ada Pangseed goreng Untuk Bahan tambahannya Bahan pelengkap Dan juga Ini ada Siomai Dan juga Pangseed juga Untuk tambahan Bahan pelengkapnya Dan juga Ini untuk air Untuk merebus Dan juga Membuat Sambalnya nanti Langsung aja Mari kita Membuat Rek Disini aku Menggunakan Alat Namanya itu Mitochiba Food Chopper CH200 Ini adalah Chopper Dengan Triple Blade Atau Tiga pisau Ini chopper Terbesar Terkuat Di Indonesia Harganya Cuma 599 Ini Kuat Banget Ini Setara Dengan Chopper Yang jutaan Itu Tapi Kualitasnya Adalah Nomor Satu Ini Terbuat Dari stainless steel Mesinnya Dua Kecepatan Medium Dan High Bisa Cincang Daging Ayam Ikan Sayur Bumbu Bumbu Es Batu Sampai Halus Itu Bisa Garansinya Satu Tahun 24 Service Center Seluruh Indonesia Nomor One Bestseller Seluruh Indonesia Ini Chopper Terkuat Di Ini Food Chopper Mitoji Baci H200 Ini Triple Blade Mantap Banget Rekomendasi Banget Sangat Berguna Kalian Pasti Nggak Nyesel Kalau Beli Buruan Nabung Buat Beli Agar Kita Punya Sama Nanti Buat Kreasi Makanan Selanjutnya Ayam Digiling Sampai Halus Kemudian Ini Mie Instannya Kita Ambil Bumbunya Jadi Kita Pakai Bumbu Bawaan Mie Instannya Jadi Nggak Usah Pakai Bumbu Bumbu Lain Biasanya Mie Pakai Minyak Ayam Minyak Gini Minyak Gini Gitu Nggak Usah Kita Pakai Bumbu Bawaannya Ini Bawang Putih Dicincang Sampai Halus Kemudian Kita Tumis Kita Panaskan Wajan Kemudian Kita Tuangkan Sedikit Minyak Minyak Goreng Biasa Ini Kemudian Kita Tumis Bawang Sampai Harum Kalau sudah Harum Kita Masukkan Ayam Giling Setelah Itu Kita Siapkan Bumbu Bumbu Minyak Instanya Ini Kita Pakai Semua Kecuali Bawang Goreng Agak Dicacah Cacah Ya Kalau Mengaduk Biar Kecil Ini Untuk Bumbu Bubuk Kita Pakai Setengah Setengah Bungkus Bumbu Yang Bubuk Itu Yang Serbu Itu Kemudian Kecap Kita Pakai Semuanya Dan Saos Kita Pakai Semuanya Untuk Minyak Dipakai Di Mie Nanti Jadi Jangan Dicampurkan Di Ayam Kemudian Kita Kasih Gula Garam Dan Juga Lada Bubuk Buat Bumbu Tambah Ini Rasanya Sudah Enak Banget Gurih Gitu Kita Masak Sampai Mateng Setelah Itu Setelah Mateng Kita Masukkan Lagi Kedalam Food Chopper Mituji Baja 200 Untuk Kita Lembutkan Biar Jadi Butiran Serbu Kayak Yang Dijual Di Mie Setan Itu Jadi Ini Kita Hancurkan Jadinya Ini Itu Bulir Bulir Kayak Yang Di Mie Setan Itu Loh Ayam Bulir Bulir Kayak Serbu Gitu Loh Itu Hasilnya Ternyata Digiling Seperti Seperti Hasilnya Mirip Banget Kan Buat Topping Yang Mie Setan Itu Kemudian Selanjutnya Kita Merebus Cabai Dan juga Bawang Putih Sesuai Selera Cabai Rawit Kita Rebus Sampai Layu Jangan Digoreng Karena Kalau Digoreng Nanti Hasilnya Hitam Jadi Direbus Jangan Digoreng Direbus Saja Kemudian Setelah Mateng Kita Masukkan Ke Food Chopper Mito C Baji H200 Untuk Kita Lembutkan Biar Jadi Sambal Bawang Dan Cabai Rawit Tidak Usah Ditambah Air Langsung Kita Lembutkan Agak Kasar Biar Nanti Ada Tekstur Cabainya Seperti Ini Ini Hasilnya Sudah Lembut Kemudian Selanjutnya Kita Merebus Mie Kita Rebus Seperti Biasa Mie Instan Sampai Agak Mateng Tapi Jangan Terlalu Melenek Agak Keras Biar Nanti Tidak Terlalu Lembek Kemudian Langsung Kita Masukkan Minyak 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 Yang Dari Instannya Kemudian Sisa Bumbu Minyak Yang Setengah Bungkus Tadi Kemudian Kita Masukkan Bawang Putih Dan Juga Cabai Yang Sudah Dihaluskan Langsung Kita Aduk Nah Ini Sudah Mirip Banget Kayak Yang Di Mimi Setan Gitu Aroma Cabainya Aroma Bawangnya Wow Bener Bener Jadi Kalian Gak Usah Beli Lagi Bikin Jadi Rumah Bisa Buat Ide Jualan Juga Kemudian Tinggal Kita Susun Aja Kita Tataminya Kita Beri Selada Biar Ala-ala Mie Setan Kemudian Smoked Beef Jangan Lupa Kemudian Topping Ayam Taburnya Ini Yang Bikin Mirip Banget Kemudian Bawang Goreng Dan Juga Daun Bawang Yang Sudah Diiris Kemudian Shaumai Tambahan Dan Juga Fangsit Goreng Ini Dia Hasilnya Mirip Banget Rasanya Mirip Ini Aromanya Juga Mirip Penampilannya Juga Mirip Banget Kayak Yang Mie Setan Dijual Jual Itu Recommended Banget Buat Kalian Mungkin Ide Usaha Ataupun Dimakan Sendiri Kan Kalau Belikan Biasanya Kan Kurang Ya Bikin Aja Sendiri Di Rumah Biar Bisa Makan Puas Puas Ini Hasilnya Benar Benar Mirip 99% Satu Persennya Itu Itu Logonya Yang Gak Ada Ini Bisa Buat Ide Jualan Juga Ditaruh Di Store Form Wow Mantep Banget Silahkan Dicoba Pasti Berhasil Anti Gakal Benar Benar Ini Resepnya Mantul Banget Buat Kalian Semua Ini Cocok Banget Buat Dimasak Di Rumah Biar Bisa Makan Mie Setan Puas Puas Silahkan Mencoba Semangat Pasti Berhasil Terima Kasih Telah Menonton Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Share Comment Sampai Di Video Selanjutnya Terima Sih Banyak Buat Kalian Teman Teman Yang Sudah Dukung Aku Support Aku Sudah Tonton Ini Sudah Ikut Comment Sudah Ikut Like Sudah Share Terima Kasih Semoga Video Disini Dapat Selalu Membawa Manfaat Buat Kalian Semua Semoga Selalu Berkaya Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax